Halo selamat pagi Halo teman teman Ini mama asa bagi tau Karena kali ini mama aku panen Apa? Panen ubi Jadi tadi mama udah ambil sebagian Lupa jadi Mama akan bagi tau Kepala teman teman inilah Gimana caranya mengambil apa? Ubi apa? Ubi apa namanya mak? Ubi jalar Mama akan bagi tau sama teman teman Karena hari ini Mama aku lagi Bongkar lagi panen Ubi apa? Ubi jalar Dan rencananya mama mau rebus Untuk selapan pagi Supaya mama Tidak langsung makan nasi Terlebih dahulu mama mau konsumsi Ubi gitu Jadi mama akan bagi tau ya Ubinya itu diambil dari mana Dan gimana cara mengambilnya Oke Ini mama aku lagi ngambilnya di depan rumah Ini dia lagi ngambil di depan rumah Dan ubinya ini banyak teman teman Ini banyak banyak Dan sebagian mama udah ambil Untuk mama rebus Dan ini yang Sisa sisanya akan direbus lagi Atau nanti sore Nanti siang Atau besok besok Digoreng pun bisa Dikolak pun bisa Dibuat jadi Lepet ubi pun bisa Dibuat jadi bolu pun bisa Berbagai macam pun bisa Karena Ubi ini sangat enak Manis Dan dibuat berbagai macam Meragam makanan apapun Dia pasti Terlihat enak ya Dan bukan cuman ubinya aja ya Teman teman Wah Tuh lah dulu Mana mana ubinya Nah ini Wow Ini ubinya Dan teman teman disini Kita Mama akan menjelaskan Disini dimakan Bukan cuman ubinya aja Daunnya pun kita boleh Boleh makan ya Daunnya ya Terutama Kalau Katanya Kalau untuk Ibu hamil Supaya Lahirannya Nanti Apa Udah hamil tua Udah Mendekati hari hanya Katanya Sangat bagus Untuk mengkonsumsi Daun ini Daun ubi jalar Atau namanya Atau bahasa bataknya Andor Supaya Katanya Persalinannya nanti Lancar Licin lah gitu ya Dan kalau Bukan untuk Hanya untuk Bersalin aja Kalau kita pun Kalau macam kita BAB keras Kita boleh gunakan ini Supaya Usus kita Apa Nanti saat kita BAB Anus kita licin Jadi ini untuk Melicinkan teman teman Daun ini Dia rasanya Seperti rasa Kangkung Ini anaknya Ditumis Jadi Siapa Apa Yang hamil Yang bagi Ibu hamil tua Pun bisa Mengkonsumsi Ini Supaya nanti Persalinannya Pun Senang Baby Ubinya pun Keluar Dengan senang Gitu Dan Kalau kita pun BAB nya Keras Kita pun Boleh menggunakan Ini Supaya Baby Kita pun Keluarnya Dengan senang Gitu Karena daun Ini pun Enak juga Kita tumis Seperti rasa Kangkung Oh ya Inilah Ubinya Sangat banyak Teman teman Ini pun Kalau mama Jual ini Pasti laku Tapi Untuk saat ini Karena Corona Masih berjalan Jalan Ini ubi Tidak Mama jual Dikonsumsi Enak Dimakan Seperti itu Direbus Direbus Apalagi Sekarang Suasana Hujan Jadi Enaknya Makan Ubi Rebus Dan Ubi Ubi Kayu Pun Ada Tapi Ubi Kayunya Belum Belum Dewasa Belum 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 Bisa Dipanen Gitu Jadi Ini Mungkin Ubinya Kita tunggu Sekitar Satu Bulan Lebih Lagi Karena Jangka Ubinya Mungkin Tiga Bulan Mama Rasa Itu Teman Keindahannya Enak Tinggal Di kampung Semua Serba Ada Ini Ada Cabai Rawit Ini cabai Rawitnya Ini cabainya Cabai yang pedas Ini Biasanya Digunakan Untuk Untuk Orang Yang Jual Pecah Layam Pecah Lele Karena Cabainya Sangat Pedas Tapi Dia Dipanen Tunggu Dia Merah Jadi Kalau Dia Seperti Ini Belum Belum Pedas Itu Ada Terong Ada Terong Semua Ada Ada Kunyit Ada Lengkuas Ada Sangke-sangke Ada Daun Sere Ada Kemiri Semua Ada Oke Ini Kunyit Kunyit Ini 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 Kunyit Oke Cara Ngambilnya Sangat senang Teman-teman Mengambil Ubinya Ini Semua Lahan Ubi Ini Depan rumah Daripada Lahannya Kosong Jadi Ada Baiknya Kita Gunakan Untuk Menanam Makanan Itu Ada Bunga Oke Ini Ubinya Oke Mama Makan Merebus Dulu Mama Merebus Ubinya Dulu Dan Supaya Untuk Nanti Kita Makan Untuk Selapan Pagi Oke Karena Ini Suasana Hujan Gerimis Merintik Disini Kan Lagi Musim Hujan Ya Teman-teman Jadi Untuk Orang Beraktifitas Sangat Susah Jadi Makanya Beruntung Ini Ada Ubi Jalar Jadi Perut Pun Gak Lapar Gak Lapar Kita Rebus Dimakan Sedat Kita Buat Kolak Pun Enak Buat Gorengan Pun Enak Tapi Kalau Buat Gorengan Mungkin Mama Tidak Buat Karena Gorengan Sangat Berlemak Jadi Mama Lebih Suka Direbus Dijalar Oke Mama Kan Masaknya Dulu Ya Oke Ini Ubinya Udah Mama Ambil Ini Udah Mama Cuci Dan Mama Rebus Ini Ada Dua Warna Ini Dia Warna Ungu Kebetulan Warna Ungunya Cuma Sikit Aja Baru Ini Warna Kuning Ungu Sama Kuning Jadi Ini Udah Mama Cuci Dan Mama Rebus Mama Sengaja Ambil Yang kecil-kecil Karena Untuk Direbus Itu Enaknya Yang Kecil-kecil Teman-teman Ini Kecil-kecil Manis Jadi Mama Kan Rebus Dulu Karena Ini Sudah Bersih Makan Rebus Masukkan Garam Dan Siap Dih Kita Makan Oke Mama Kan Rebus Dulu Ya Halo Ini Ubinya Udah Siap Direbus Jadi Kita Makan Gimana Rasanya Enak Enggak Manis Enggak Maaf Ya Tadi Mama Enggak Review Masa Masak Karena Tadi Ngasih Makan Ini Abang Aksa Jadi Teman-teman Taukan Gimana Kita Ngasih Anak Yang Ngasih Anak Makan Yang Sangat Susah Jadi Tadi Mama Tidak Sempat Review Video Pas Lagi Bujuk Anak Mama Lagi Makan Jadi Maaf Jadi Enggak Sempat Karena Masa Ini Sangat Simple Direbus Sama Masukkan Garam Itu Sama Air Ya Kalau Udah Lembek Udah Siap Udah Masak Jadi Hasilnya Ini Jadi Mama Kan Mencoba Dulu Ya Mama Kan Coba Yang Warna Ungu Warna Violet Terima 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 Tidak Terlalu Manis Ya Karena Adalah 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 Sampai Sampai Tapi Kalau Kita Buat Kuih Kuih Dari Ubi Ungu Sama Ongol Ubi Ungu Itu Enak Mungkin Kalau Direbus Biasa Dia Kurang Kurang Enak Ya Apalagi Kalau Dibu Keripik Dia Pasti Enak Kolak Kolak Ubi Pasti Enak Jadi Rasanya Tidak Terlalu Manis Mungkin Mama Kemencow Yang Warna Kuning Itulah Enak Tinggal Di Kampung Kita Nanam Apa Aja Pun Bisa Ya Kalau Kita Tinggal Di Kota Lahan Terbatas Mungkin Lahan Tidak Ada Jadi Kita Semua Serba Beli Manis Rasanya Manis Enak 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 ini mas ya 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 hmm mungkin kalau makan seperti ini untuk serapan pagi mengganti dari nasi hmm mama tahan tiap hari manis banget enak hmm karena sekarang kan apa suasana hujan hujan dan kita pun keluar pun terbatas karena kan pandemi sekarang apa virus corona kan semakin merajalila ya jadi tetap kita waspada tetap kita jaga diri tetap kita berdoa supaya kita tetap dalam lindungan Tuhan dan semoga corona ini cepat berlalu supaya aktivitas seperti biasa semua kembali normal dan kita pun tetap dalam keadaan membaik tuh jadi dengan makanan seperti ini cocok banget cocok banget untuk melengkapi kita kalau lagi hujan kan lagi hujan menurut kita kan terasa lapar jadi kalau kita rebus ubi ini cocok untuk cemilan digoreng pun jadi buat keripik cocok goreng untuk goreng seperti biasa pun cocok diolah apapun cocok jadi kita nggak beli hanya menanam aja itu pun ditanam tidak dirawat tanam biarkan saja pas itu baru dipupuk dipupuk sekali udah dia akan tubuh berkembang seperti biasa jadi kalau udah daunnya menjalar kemana karena kan daunnya menjalar kemana-mana gitu jadi kita menanam ini tidak capek teman-teman jadi untuk teman-teman semua kalau ada lahan gunakanlah lahan itu pergunakan lahan itu untuk kita hasilkan menjadi makanan gitu atau kita bisa nanam cabai nanam sayur nanam ubi karena kan ubi kalau kita nanam cabai kita nggak beli cabai kita nanam sayur kita nggak beli sayur tanam ubi kita bisa makan atau daun bawang segala macam kunyit apa semuanya apa yang bisa kita tanam kita harus tanam karena kan daripada daripada lahan itu kosong kan sayang jadi lebih baik kita tanam supaya kita bisa mendapatkan hasil dan kita pun bisa menikmati apa yang kita tanam seperti ini kami nanam apa nanam ubi jalar eh nanam daunnya ubi jalar dan hasilnya pun seperti ini ini jadi kita kita pun makannya bisa puas gitu kadang kita berbagi sama yang tetangga sama teman-teman yang lain sama saudara-saudara gitu ya jadi untuk kali ini mama udah menikmati si ubi jalarnya enak dan untuk sarapan pagi mama akan mama makan ini karena untuk selanjutnya mama akan mengurus anak mandikan boboin supaya mama bisa lagi kan karena kan sisa sisa ubi sisa ubinya kan masih ada di luar jadi mama akan nanti akan mama simpan akan mama cuci jadi akan mama kumpulkan menjadi satu supaya pada saat kita masak pun senang gitu ya kan oke buat teman-teman mama semua oke semakan cerita kemarin ada banyak orang nanya mama katanya gimana udah dapat gak udah berapa jadi mama bilang terima kasih tapi untuk mendapatkan hasilnya mama belum lagi ada yang bilang apa mama itu berbohong mama bukan berbohong tapi memang mama belum mendapatkan hasilnya nah karena untuk mencapai 10 dolar itu bukan senang ya teman-teman jadi mungkin rezeki mama belum 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 lagi tapi mama berharap dan mama percaya mama akan mendapatkan itu mama akan mendapatkan itu apa seperti kata kita harus bekerja keras berkerja keras dan hasilnya akan kita tua jadi mama pun lebih semangat 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 lagi mengupload video mengupload video berbagi kepada teman-teman semua apa yang mama bisa sampaikan mama sampaikan dan mama berharap teman-teman semua yang lagi berjuang tetap semangat dan mama pun tetap juga lagi berjuang walaupun mama udah dimonisitasi tapi belum mendapatkan hasil mama tetap berjuang dan mama tetap percaya diri percaya diri dan semangat dan satu yang paling dan satu motivasi apa semangat hidup mama kalaupun mama nanti udah ada mama akan tetap berbagi dan dan tetap percaya diri dan tidak sombong yang penting kita tetap berbagi dan tidak apa tidak sombong ya karena kalau kita tidak sombong hmm apa ya kan kalau dalam pikiran kita apa kacau-kacau pastikan rezeki kita tidak tidak lancar ya jadi kita harus seperti biasa mungkin rezeki belum belum di belum di belum di hadapan mama mama gak apa-apa tetap semangat 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 mama yakin dan percaya setiap apa yang mama kerjakan Tuhan menyertai teman-teman semua pun menyukai setiap video yang mama buat jadi mama harap teman-teman semua tetap 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 support mama supaya mama lebih semangat percaya diri dan mama yakin mama akan mencapainya dan mama pun mama pun berharap banget karena mama ingin membantu suami mama mencari duit jadi mama pun semangat juga membuat vlog video ini gitu oke walaupun teman-teman yang lain sudah apa sudah pada pernah menanya gimana hasilnya udah udah mendapatkan hasil sama sekali belum tetapi hmm tetapi memang dolarnya masih berjalan tapi belum memenuhi syarat lagi jadi gak apa-apa mama tetap semangat percaya diri dan satu yang mama andal ke dalam hidup mama jangan ada pernah kata sombong dan tetap semangat percaya diri bahwa mama akan meraihnya oke buat teman-teman mama semua semoga teman-teman semua menyukai setiap video-video yang mama buat dan teman-teman semua tetap support mama dan share video ini like mengkomen mensubscribe supaya video mama dan supaya mama lebih semangat lagi membuat lagi yang lebih menarik lagi oke teman-teman terima kasih jumpa lagi di lain video selamat menikmati